Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu jangan lupa subscribe like bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar anda karena komentar anda dan like nya akan membuat kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten terbaik bagi anda bagi anda yang selama yang telah mendukung kami kami ucapkan terima kasih dan kami doakan anda selalu diberikan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama indofarma perserutbk atau kode sahamnya inaf perlu kami sampaikan ini bukanlah sebuah ajakan bagi anda untuk membeli ataupun menjual saham inaf ini murni hanyalah sebuah edukasi untuk penambah kasana pengetahuan kita melihat emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dan kami memang membawakan inaf hari ini dengan alasan tentu saja dengan adanya berita-berita vaksin yang semakin marak gimana indofarma dan kimia indofarma yang sudah di merger menjadi biopharma akan memproduksi vaksin Sinovac China ya untuk Indonesia nah sebelum kita terus dipengaruhi oleh isu vaksin mari kita lihat dulu sedikit tentang perusahaan Indonesia Farma perserutbk atau disingkat indofarma perseru atau kode sahamnya inaf didirikan pada tanggal 2 Januari 1966 dan mulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983 terpusat dan pabrik inaf terletak di jalan indofarma nomor 1 Cibitung Bekasi Jawa Barat pada awalnya inaf merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama pabrik obat Manggarai pada tahun 1950 pabrik obat Manggarai ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan dan pada tahun 1979 nama pabrik obat ini diubah lagi menjadi pusat produksi farmasi Departemen Kesehatan kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 20 tahun 1981 pemerintah menetapkan pusat produksi farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perseroan Umum Indonesia Farma atau Perumindo Farma selanjutnya pada tahun 1996 status badan hukum Perumindo Farma diubah menjadi persero nah berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan ruang lingkup kegiatan inaf adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya di bidang farmasi diagnostik alat kesehatan serta industri produk makanan saat ini indofarma telah memproduksi sebanyak hampir 200 jenis obat yang terdiri dari beberapa jenis produk yaitu obat generik berlogo atau OGB over the counter atau OTC obat generik produk bermerak dan lain-lain dan kalau kita lihat inaf sendiri adalah sebuah perusahaan yang juga memiliki anak usaha yaitu PT Indofarma Global Medica yang bidang usahanya adalah laboratorium bioavailability dan bioequivalent yang berlokasi di Jakarta yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000 dan yang kedua adalah PT Pharma Lab Indo Utama yang sama juga bergerak di bidang laboratorium bioavailability dan bioequivalent yang berlokasi di Jakarta dan mulai operasi komersialnya adalah tahun 2014 dan inaf sendiri adalah sebuah saham yang hari ini kemarin ditutup di harga 3200 dan memiliki market capital atau nilai pasar sebesar 9,92 triliun rupiah dan kalau kita bicara soal di pasar modal inaf sebenarnya sudah cukup lama melantai pasar modal Indonesia yaitu mulai dari 17 April tahun 2001 pemilik saham terbesar dari inaf adalah PT Biopharma Persero sebesar 80,664% di tempat kedua ada PT Asabri Persero Dapen TNI atau dana pensiun TNI sebesar 7,342% dan yang terakhir ada publik sebesar 11,99% jadi saham publiknya tidak terlampau banyak ya cukup baik kemudian komisaris utamanya adalah Daniel Chen dan direktur utamanya adalah Arif Pramuhanto dan kalau kita lihat earning per share dari inaf memang di kuadra kedua tampak terjadi perbaikan yang signifikan baik secara year on year maupun secara Q on Q bagi inaf tetapi kalau kita lihat secara total kemungkinan EPS kelasnya tahun 2020 akan merosot dari tahun 2019 memang kalau kita lihat kinerja dari tahun 2017 ke 18 ke 19 terjadi perbaikan kinerja EPS dan kalau kita lihat dari total penjualan atau sales dari inaf adalah 447,3 miliar rupiah asetnya 1,56 triliun rupiah liability 1,06 triliun ekuitasnya 500,27 miliar dan profitnya negatif 4,66 miliar jadi inaf adalah sebuah perusahaan yang mengalami kerugian book value per share inaf sendiri adalah 161 ini membuat price to book value ratio inaf menjadi sangat besar 19,82 sehingga secara valuasi inaf tidak menarik sedangkan price earning ratio nya adalah negatif 1063,77 kali ini juga tidak menarik tidak atraktif karena perusahaannya rugi atau merah karena perusahaannya merah itulah NPM nya atau net profit margin nya merah juga 1,04% negatif return on equity nya juga negatif 1,86% ROA nya juga negatif 0,6% sedangkan secara liquidity debt equity ratio nya atau rasio utangnya juga sangat besar 210,89% jadi secara profitabilitasnya jelek perusahaannya rugi rasio utangnya besar sekali dan secara valuasi sudah sangat mahal kemudian kalau kita lihat juga inaf selama 5 tahun terakhir tidak pernah membagikan dividen dan kalau kita lihat rentang harganya selama 1 bulan terakhir inaf diperdagangkan dari 3050 sampai 3770 memang kalau kita lihat harga bulanannya inaf ini sudah cukup murah tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun harga inaf itu rentangnya adalah dari 446 sampai 3770 ini tentu saja sudah sangat mahal kalau kita lihat dari awal tahun ya kemudian harga tertinggi inaf selama 3 tahun terakhir adalah 6500 investor asing sendiri selama 1 bulan terakhir tercatat masuk di inaf sebesar 886,7 juta rupiah sedangkan kalau kita lihat dari awal tahun investor asing masuk sebesar 146,7 juta rupiah dan memang kalau kita melihat dari performa perusahaan inaf tanpa bermasuk penghakimi dengan melihat data-datanya saja ini adalah sebuah perusahaan yang rugi kemudian utangnya besar secara valuasi mahal apakah anda masih berminat dan juga tidak membagikan dividen tentunya apakah anda masih berminat hanya dengan berdasarkan isu vaksin saja kami serahkan kembali kepada anda kami tidak bermaksud menggiring opini kami hanya berusaha memaparkan tentang apa yang ada di dalam perusahaan indofarma ini semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar muda dan Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia nantikan terus berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari cara kaya.id sampai jumpa